Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Ibu Neni Nur Kodaria hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat bilangan berpangkat bentuk umumnya yaitu A dipangkatkan M A sendiri itu disebut bilangan pokok dan N itu disebut bilangan pangkat arti dari A pangkat N itu A dikali A dikali A dikali A nya itu sebanyak N kali untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya contohnya 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 kalau negatif 3 dipangkatkan 2 ini dalam kurung berarti negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9 sekarang negatif 3 pangkat 2 nah kalau disini yang dipangkatkan 2 itu 3 nya saja jadi negatif dalam kurung 3 kali 3 jawabannya negatif 9 contoh berikutnya negatif 9 ditambah 6 dipangkatkan 3 ini lihat di dalam kurung ini harus kita kerjakan terlebih dahulu negatif 9 tambah 6 itu berapa? ya betul negatif 3 negatif 3 dipangkatkan 3 negatif 3 dipangkatkan 3 itu berapa? negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 jawabannya negatif 27 nah sekarang kita akan belajar sifat-sifat pemangkatan sifatnya ada berapa? ada 3 sifat perkalian kalau perkalian lihat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah M ada juga sifat pembagian A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M kurang M kemudian pangkat dipangkatkan A pangkat M dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali M untuk lebih jelasnya untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya untuk sifat pemangkatan pada bilangan berpangkat yang dikalikan A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah M contohnya 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 nah ini lihat angkanya ini sudah sama ya ini 5, ini 5 berarti pangkatnya tinggal ditambahkan jadi 5 pangkat 2 tambah 3 jadi jawabannya 5 pangkat 5 contoh berikutnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 dikali 2 ini artinya 2-nya pangkat 1 cuma 1 itu tidak ditulis jadi jawabannya 2 pangkat 2 tambah 7 tambah 1 berarti 2 pangkat 10 sampai sini bisa dipahami ya nah sekarang kita teruskan lagi sifat berikutnya sifat pemangkatan untuk pembagian A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang M contohnya 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat ya 8 dikurang 2 karena pembagian berarti pangkatnya tinggal dikurangkan jadi jawabannya 5 pangkat 6 ya contoh berikutnya 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 4 dikali 2 lihat disini ada operasi pembagian ada operasi perkalian ingat kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang kalau dikali pangkatnya ditambah ya jawabannya 2 pangkat 12 dikurangi 4 ditambah 1 selainnya jawabannya 2 pangkat 9 sekarang untuk sifat pangkat dipangkatkan lagi A pangkat M dipangkatkan N berarti jawabannya pangkatnya tinggal dikalikan A pangkat M dikali N contohnya 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 berarti jawabannya adalah 4 pangkat 2 kali 3 berarti jawabannya 4 pangkat 6 ya contoh lagi 8 pangkat 10 dibagi 8 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung yang di dalam kurung ini operasi pembagian ingat tadi kalau dibagi berarti pangkatnya di kurangkan ya betul berarti tinggal 10 dikurangi 4 10 kurangi 4 berapa? 6 berarti jadi 8 pangkat 6 dipangkatkan 3 lihat ingat pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya digimanain? tinggal dikalikan jadi jawabannya 8 pangkat 6 kali 3 6 kali 3 berapa? ya 18 berarti jawabannya adalah 8 pangkat 18 contoh nomor 2 tentukan nilai M yang A 8 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat M lihat disini bilangan pokoknya sama enggak? enggak ya berbeda yang 1 8 yang 1 2 berarti kan tadi syaratnya itu bilangan pokok harus sama ya jadi yang 8 ini kita robah menjadi 2 pangkat 3 ya 8 kita robah menjadi 2 pangkat 3 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 sama dengan 2 sampai sini bisa dipahami ya nah terus ini ada pangkat dipangkatkan tadi sifatnya apa? kalau pangkat dipangkatkan pangkatnya tinggal di kalikan jadi 2 pangkat 15 3 kali 5 itu 15 2 pangkat 15 sama dengan 2 pangkat N ini 2 pangkat 15 sama dengan 2 pangkat N ini udah sama bilangan pokoknya kalau bilangan pokoknya udah sama artinya pangkatnya juga harus sama berarti jawabannya N sama dengan 15 untuk lebih jelasnya lagi kita cobain lagi ya contoh berikutnya 81 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N lihat disini ada 81 ada 3 ingat 81 itu bisa kita robah menjadi 3 pangkat 4 nah kita tulis kita tulis 81 menjadi 3 pangkat 4 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N ini pembagian kalau dibagi pangkatnya dikurang 3 pangkat 4 dikurangnya 2 sama dengan 3 pangkat N berarti 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N ini bilangan pokoknya udah sama 3 sama 3 berarti pangkatnya harus sama berarti berapa N nya N nya sama dengan 2 bisa dipahami ya contoh berikutnya bilangan manakah yang nilainya terbesar 2 pangkat 100 atau 3 pangkat 75 lihat disini ada 100 ada 75 udah ini bilangan pokoknya berbeda pangkatnya juga berbeda biar gampang untuk menyelesaikan soal ini kalian lihat pangkatnya dulu aja ini apa 100 sama 75 100 sama 75 itu KPK nya berapa ya KPK dari 100 sama 75 itu 25 berarti nanti ada hubungannya sama angka 25 nah lihat 2 pangkat 100 itu sama dengan 2 pangkat 4 kali 25 yang 2 pangkat 4 ini kita bisa robah menjadi dalam kurung 2 pangkat 4 dalam kurung 25 karena sifat pangkat dipangkatkan itu digali ya berarti 2 pangkat 4 itu berapa 16 berarti 16 pangkat 25 jadi 2 pangkat 100 ini bisa kita robah menjadi 16 pangkat 25 sekarang untuk 3 pangkat 75 nah 3 pangkat 75 itu sama dengan 3 pangkat 3 kali 25 yang 3 pangkat 3 nya kita masukkan ke dalam kurung berarti 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 25 nah kita hitung 3 pangkat 3 itu berapa 3 pangkat 3 itu 27 berarti 27 pangkat 25 lihat disini 16 pangkat 25 yang ini 27 pangkat 25 pangkatnya udah sama ya 25 sama 25 kita bandingkan 16 sama 27 16 sama 27 besaran mana ya lebih besar 27 kan nah jadi karena 27 lebih besar dari 16 maka bilangan yang nilainya terbesar adalah 3 pangkat 75 sampai sini gimana bisa dipahami ya untuk bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk lebih memahaminya kalian coba kerjakan latihan soal berikut ya kalian kerjakan latihan soal ini di buku tulis masing-masing setelah itu kalian upload jawabannya ke google classroom semoga berhasil ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati